Halo teman-teman semuanya ketemu lagi di youtube channel aku di video kali ini aku akan ngajak kalian buat review salah satu minuman kekinian yang sekarang lagi hits banget yang lagi in banget banyak dikonsumsi sama anak-anak generasi milenial dan ternyata yang mau aku beli ini dia sudah buka cabang di kota Palu jadi aku pengen nyobain minuman itu pengen tau itu apa yuk kita berangkat Halo teman-teman kita sekarang udah nyampe di tempatnya lokasinya itu ada di jalan zebra sampingnya permata regensi kita sekarang udah parkir mobilnya dan sekarang kita mau turun mau masuk ke dalam yuk kita masuk sampingnya permata regensi kita sekarang dapet kemudian oke aku ke teman-teman ini tadi aku ngebel pesannya tadi pesan ice coffee susu sama ice sugar susu dan sempatnya bersih konggi banget buat teman-teman kita sekarang di minggu odelannya lagi di pinggir ini aku pesan ice yogurt yusuf ini yusufnya ini terasa banget ini pake jeruk asli dan seger banget seger banget gue diminum pas cuaca konggi-konggi tadi yang satu lagi aku pesan ice coffee susu ya karena aku bukan penggemar kopi jadi mungkin review ku bakal kurang sesuai tapi aku sesuaiin cobain juga buat ukuran kopi es kopi susu menurutku ini rasanya pas banget terus kopinya itu serem banget susunya juga kerasa dan gula arena ini bikin manusia pas buat yang gak terluka kopi menurutku ini masih bisa diterima di lidah kita ya jadi ini seger gak kerasa yang kayak kopi yang terlalu pekat gitu dan masih kerasa otansi kopinya bukan kayak kopi kopi instant atau kopi yang langsung jadi tinggal disuduh aja enak oh ya tadi di youtube cupnya ini ini ada tulisan bundala jiwa patriga di negeri ini kayaknya ini lagi kemasan yang dibuat-buat spesial klub kemerdekaan RI dan kayaknya juga kerjasama-sama film bundala kayaknya ya yang mukanya di bioskop enak jadi di tempat kopi ini juga mereka jualan snack tapi snacknya semakin ini masih masih anget masih hangat jadi makannya kenapa masih ada ini jadi temen-temen di sebelahnya yang tepat buat bikin kopinya tadi itu di sebelahnya juga ada toilet jadi temen-temen gak perlu khawatir yang menginom proklamat ini jadi itu juga ada toiletnya oh iya satu lagi selain tempatnya yang di indoor yang ada AC-nya di kopinya jiwa ini juga ada yang di depan tadi yang tempatnya outdoor jadi buat temen-temen yang buat yang merokok ataupun pengen setelah sana lebih segera di luar jadi temen-temen waktu kalian masuk tadi itu memang ada tempat laundry yang di antaranya yang diantara depan sampai di dalam sini jadi tempat ini itu memang menjadi satu tempat sama tempat laundry tapi jangan khawatir tempatnya ini gak kegaguh banget sama kegiatan laundry-nya karena mungkin yang punya usaha ini juga dia yang punya laundry-nya juga jadi dijadiin satu tapi kalau misalnya temen-temen mungkin di luar pokok tempat kopi ini ada yang memang dia store-nya sendiri atau mungkin ada juga yang di mall jadi kayaknya tiap-tiap tempat beda-beda sih konsep tempatnya tapi kalau menurutku sih untuk tempatnya sendiri cukup nyaman dan sama sekali gak kegaguh sama kegiatan laundry yang ada beda jadi tetap enak buat ngontrol dan suara musiknya pun meskipun keras tapi menurutku gak terlalu yang berganggu kita jadi tetap masih bisa ngobrol sama temen-temen oke temen-temen sekian dulu vlog kali ini aku mau ngamisiin rumah pesenanku habis itu mau langsung pulang rumah terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa di like yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share kembali kalian sampai ke video selanjutnya terima kasih selamat menikmati